Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu Cara menampilkan tombol aplikasi di layar depan handphone samsung nih guys Jadi contohnya itu ini, bisa kalian lihat di sebelah pojok kanan bawah Layar depan handphone samsung aku Ini tampilan dari tombol aplikasi guys, yang ini ya Nah, untuk menampilkan tombol aplikasi seperti ini di layar depan handphone samsung kalian Kalian masuk ke pengaturan handphone samsung kalian Selanjutnya di bagian ini kalian masuk ke menu tampilan Lalu kalian scroll ke bagian bawah, disini kalian masuk lagi ke menu layar depan Nah guys, jadi untuk kalian yang ingin menampilkan tombol aplikasi di layar depan handphone samsung kalian Kalian klik menu tombol aplikasi Dan ketika kalian belum mengaktifkan tombol aplikasinya di bagian ini kalian tinggal aktifkan aja seperti ini ya guys Jadi disini aku sudah mengaktifkan tombol aplikasi Sehingga tombol aplikasi ini sudah muncul di layar depan handphone samsung aku Jadi disini aku sembunyikan dulu tombol aplikasinya Disini aku akan sembunyikan dulu Biar bisa kalian lihat, nah ini dia Jadi disini tampilan dari tombol aplikasinya belum muncul ya guys Untuk memunculkannya seperti yang aku bilang tadi Kalian hanya perlu masuk ke pengaturan Kemudian kalian masuk ke menu tampilan Lalu kalian masuk ke menu layar depan Dan disini kalian masuk ke menu tombol aplikasi Dan di bagian ini tinggal kalian aktifkan aja tombol aplikasinya seperti ini Dengan mengeklik bagian dari tampilkan tombol aplikasi Nah lalu klik gunakan Setelah kalian sudah mengaktifkan Tampilkan tombol aplikasi Maka secara otomatis tombol aplikasi akan muncul di layar depan handphone samsung kalian nih guys Nah ini sudah muncul lagi Jadi seperti ini cara untuk menampilkan tombol aplikasi di layar depan handphone samsung Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih